TORNADO Tidak seperti badai Atlantik yang cenderung terjadi pada Agustus, tornado bisa terjadi sepanjang tahun di Amerika Serikat. Karena itu, teknologi yang memungkinkan deteksi dini terbentuknya tornado menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah rawan tornado, termasuk di Oklahoma, Amerika Serikat. Pemandangan seperti ini bukan barang baru di negara bagian Oklahoma dan wilayah-wilayah lain di Amerika Serikat yang dijuluki Tornado Alley dari negara bagian Texas hingga Iowa. Oklahoma bersama Nebraska dan Kentucky menjadi penerima bantuan pemerintah federal semilai 6 juta dolar AS untuk meneliti penggunaan pesawat tak berawak alias drone untuk memantau dan memprediksi tornado. Amerika Serikat adalah negara yang paling sering mengalami tornado. Dalam setahun, pengamat mencatat bisa terjadi 1.200 tornado, empat kali lipat dibandingkan total jumlah tornado di benua Eropa. Seperempat di antaranya terjadi di Tornado Alley. Selama ini, proses prediksi tornado dilakukan lewat alat pemantau di darat bersamaan dengan data satelit. penggunaan drone diharap bisa mengisi kekorsongan data lebih dekat ke pusat tornado. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.